pelati madura united tahu malik risaldi dipanggil timnas dari media sosial pelati madura united rahmat basuki mengaku tahu kabar dipanggilnya malik risaldi ke timnas indonesia dari media sosial malik risaldi berhasil mencuri perhatian penikmat sepak bola Indonesia dia mencetak dua gol dalam kemenangan madura united 3-2 atas borneo fc di leg kedua semifinal championship series liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 meski hanya bisa membawa madura united menjadi runner-up dia memberikan kontribusi besar dengan mencetak 13 gol dan 4 asis dari 35 pertandingan dia menjadi pemain lokal tersubur di liga 1 musim ini pesonanya itu membuat pelatih timnas indonesia Sinta Eyong STY memanggilnya STY memilih malik risaldi untuk menggantikan yances sayuri yang mengalami cedera kaki kiri saat mengikuti pemusatan latihan TC perdana di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 namun Rahmat Basuki mengaku dirinya mengetahui pemanggilan malik risaldi ke timnas indonesia dari media sosial dia berharap madura united menerima surat pemanggilan pemainnya tersebut dari PSSI saya justru tahunya dari media sosial kalau dari manajemen saya belum tahu semoga pasti akan segera kami ketahui tuturnya di bangkalan Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 meski begitu Rahmat Basuki mendukung pemanggilan asuhannya itu ke tim Garuda dia menilai malik risaldi memang layak untuk bergabung dengan timnas indonesia malik risaldi alhamdulillah saya pikir dia juga sangat layak dipanggil timnas meskipun saya gak tahu apakah dia bisa langsung dimainkan atau dibangku cadangkan dulu kata Rahmat Basuki tapi yang jelas saya sangat mendukung karena musim ini malik tampil begitu gemilang ucapnya selamat menikmati 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 selamat menikmati